Berusaha kabur saat akan ditangkap, Polisi Resort Padang Lawas menembak kaki residivis pencuri toko emas yang sudah buruan selama satu bulan. Penangkapan tersangka berawal dari laporan pemilik toko emas di Pasar Sibuhuan, Padang Lawas. Yang mengaku tokonya dirampok tersangka pada tanggal 18 September 2020. Tersangka dibekuk di Desa Sungai Korang, Kabupaten Padang Lawas. Tim Satuan Res Krimpol Res Padang Lawas berhasil menangkap residivis pencuri toko emas AM 32 tahun, Warga Lingkungan 1, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumrat Rautar. Tersangka AM berhasil dibekuk setelah sempat buruan selama sebulan di lokasi persembunyiannya, yakni perkebunan Afdeling 2, milik BTMAI di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Padang Lawas. Kaki tersangka bahkan harus ditembak polisi karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Menurut Kasat Res Krim, Ibtu Aman Putra, tersangka AM, merupakan residivis pencurian toko emas dan sudah tiga kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Tersangka terakhir kali mencuri di toko emas milik Muhammad Amin Hussein Parinduri di kawasan Pasar Sibuhuan dengan kerugian mencapai 7 juta rupiah. Saat menjalani tes urin, tersangka juga positif mengonsumsi narkotika. Melakukan pengungkangan kasus pencurian toko emas. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan yang kita lakukan, kita ketahui bahwa pelakunya atas nama AMR. Sehingga dari informasi yang kita kumpulkan, kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku dan berhasil kita tangkap. Dan saat dilakukan penangkapan, pelaku yang merupakan residivis melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan. Sehingga terhadap pelaku, kita lakukan tindakan tegas terukur, sehingga pelaku bisa kita amankan. Akibat perbuatannya, tersangka AM dijerat Pasal 363, kawah pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Lawas, Warsono Aineus melaporkan.